Terima kasih yang masih bersama kami dalam AINU Sumatera Barat, pemirsa jenazah Fauzan Azima, 23 tahun, warga Kabupaten 50 Kota, salah seorang korban jatuhnya pesawat layan RJT 610 pada Sabtu sore berhasil diidentifikasi. Jenazah karyawan pertamangan ini dipulangkan minggu pagi untuk disolatkan dan dimakamkan di pemakaman keluarga. Keharuan menyelimuti rumah pasangan suami istri, Amri Sakban dan Dewi Marza di Jorong Balai Mansiro, Kecamatan Gugwe, Kabupaten 50 Kota. Keluarga akhirnya memastikan Fauzan Azima, 23 tahun, anak sulung pedagang martabak Kubang Khas 50 Kota ini, menjadi salah satu korban tewas akibat jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Karawang, Jawa Barat, Senin lalu. Wakil Bupati 50 Kota, Ferizal Ridwan, usai berkunjung ke rumah duka pada Sabtu sore menyebutkan, Fauzan Azima teridentifikasi melalui sidik jari dan riwayat medis yang diberikan oleh pihak keluarga. Dan pada minggu pagi direncanakan akan dibawa ke kampung halaman. Rencananya Fauzan disolatkan dan dimakamkan di pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah. Pihak keluarga sudah mempersiapkan proses pemakaman korban. Umur 23 tahun, maka kita mempersiapkan dan kita minta kepada tetangga ataupun keluarga untuk mempersiapkan penantian. Apapun kondisinya, dan Alhamdulillah pihak negari beserta kak sanak dan keluarga sudah mempersiapkan untuk penantian. Dari 50 kota, Wahyus Kumbang, AI News melaporkan.